Intro Hey guys, welcome to the last screen Darren Cross, penjahat utama Ant-Man resmi kembali di penutup trilogi manusia semut MCU Darren Cross kembali bukan sebagai Yellow Jacket Tapi berubah menjadi salah satu penjahat utama Marvel Comic Siapa lagi kalau bukan, Maudok Menyegarkan ingatan kalian Darren Cross muncul pertama kali di film Ant-Man yang pertama pada tahun 2000 2015 sebagai anak didik dari Hank Pym Yang akhirnya berkhianat jadi vilain dari rumus kuantum milik Hank Pym Sejak saat itu, Hank Pym berusaha untuk menghentikan aksi jahat dari Darren Cross Dan memilih Scott Lang sebagai pemakai suit Ant-Man miliknya Di akhir film, Darren Cross sebagai Yellow Jacket harus bertarung hidup dan mati dengan Scott Lang sebagai Ant-Man MCU Di akhir pertarungan, Yellow Jacket harus kalah dan tersedot ke alam kuantum Setelah Ant-Man mengobrak abrik kostum Yellow Jacket dengan bentuk mininya Dari cara Darren Cross mengecil dan hancur, memang tidak ada harapan lagi ia bisa hidup kembali dan hadir di MCU Tapi semua anggapan kita itu berubah sejak isu berkembang setelah dijalankannya Project Ant-Man ketiga Berhembus rumor kalau Yellow Jacket ternyata masih hidup di alam kuantum Sejak rumor itu berhembus, kita tidak pernah menyangkal Karena memang masuk akal kalau karakter Darren Cross masih hidup di MCU Kenapa kita cukup yakin? Karena Janet Van Dyen yang juga terjebak di alam kuantum ternyata bisa hidup kembali di Ant-Man yang kedua Bahkan dengan kekuatan baru yang ia dapatkan selama di alam kuantum Jadi, sangat masuk akal kalau Darren Cross juga kembali ke MCU di film ketiga Ant-Man Yang cukup mengejutkan adalah dia bukan kembali sebagai Yellow Jacket, melainkan menjadi karakter modok Loh kok bisa? Sekarang mari kita breakdown dan berikan percikan teori terkait perubahan wujud dari Darren Cross di MCU saat ini Di dalam komik, dibalik batok kepala besar modok ada mantan teknisi kelompok kriminal advance idea mekanik yang disebut dengan AIM Bernama George Tarletan George Tarletan dijadikan bahan uji coba oleh AIM yang berhubungan dengan Cosmic Cube Yang akhirnya membuat kepalanya membesar lalu berubah menjadi sosok android yang memiliki kecerdasan tinggi Sejak saat itulah namanya berubah menjadi modok yang merupakan singkatan dari mental organism designed only for computing Karena AIM tidak memperlakukan George dengan baik, akhirnya ia membunuh semua petinggi AIM Dan sejak saat itu modok memimpin AIM dan berubah menjadi organisasi yang sangat mengerikan Setelah ia berhasil menjadi pemimpin dari AIM, otomatis namanya pun berubah dari modok yang ujungnya adalah C Kemudian diubahnya dengan huruf K yang artinya adalah mental organism designed only for killing Di versi live action, modok memiliki asal-usul yang jauh berbeda dengan yang ada di dalam komiknya Alih-alih lahir dari bumi, ia justru lahir dari alam kuantum So sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana Darren Cross bisa menjadi modok? Sama seperti kasus dari Janet Van Dyen, Yellow Jacket juga terkena radiasi di alam kuantum Tapi yang menjadi perbedaan, Janet Van Dyen mampu memanfaatkan radiasi alam kuantum yang berbalik memberikan kekuatan kepadanya Dan membuat ia tidak terlalu menua di sana Berbanding terbalik dengan karakter Darren Cross Ia justru mengalami nasib sial yang membuat tubuhnya menjadi tak berbentuk dan membuat kepalanya membesar Dugaan kuat kita mengapa keduanya memiliki nasib yang berbeda Sosok Janet Van Dyen terjebak ke alam kuantum secara alami atau tidak merusak kostumnya Sehingga saat masuk ke alam kuantum, tubuhnya masih utuh berkat perlindungan kostumnya Berbeda sekali dengan Yellow Jacket Ia terjebak ke alam kuantum setelah Scott Lang merusak kostumnya Bahkan di akhir petarungan, kita bisa lihat ketika Ant-Man menghancurkan semua komponen suit dari Yellow Jacket Kerusakan itu membuat suitnya meremukan seluruh tubuh Darren Cross Lewat scene ini kita bisa lihat tangannya remuk lalu disusul tubuhnya yang ikut remuk juga Kemudian menghilang dengan percikan kecil yang tentu berdampak besar bagi Darren di alam kuantum Di detik-detik akhir petarungan, kita bisa lihat walaupun selamat, Darren Cross tidak lagi memiliki tubuh yang utuh Satu-satunya yang bisa diselamatkan adalah bagian kepalanya saja Berangkat dari scene inilah, kita punya teori ketika Darren Cross survive di alam kuantum Tentu membuat ia bertemu dengan orangnya Kang The Conqueror Ketika dipertemukan dengan Kang The Conqueror, Darren Cross lalu meminta pertolongan dengan Kang Sebagai imbalan, mereka akan bertukar informasi terkait timeline utama MCU, terutama yang di garis waktu Ant-Man Melihat bagaimana Darren Cross tahu banyak tentang dunia luar dan alam kuantum Tentu saja Kang The Conqueror setuju membantu Darren Cross yang membuat Darren masuk ke eksperimen Kang The Conqueror Dan jadilah Darren menjadi sosok modok Berangkat dari kebencian terhadap Scott Lang yang sangat dalam, Darren Cross punya misi untuk kembali membalaskan dendamnya Kalau kita lihat di trailer, modok bukan orang sembarangan di kronopolis, kota milik Kang Kita bisa melihat di sini bagaimana modok menjadi komandan dari ribuan pasukan dari Kang The Conqueror Bahkan modok juga sering sekali terlihat di samping Kang Modok selalu menunggu momen Ant-Man family masuk ke kuantum realm Kalau kalian ingat, di Ant-Man yang kedua, Scott Lang sudah sering keluar masuk ke alam kuantum untuk mencari obat bagi ghost dan juga bahan percobaan Selama keluar masuknya Ant-Man di alam kuantum, Kang ini tentu saja tahu aktivitas dari Ant-Man, bahkan memberitahukan Darren Cross Akhirnya, Darren diubah menjadi modok dengan kekuatan barunya Setelah sempurna kekuatannya, Darren Cross ini tinggal menunggu momen kapan Ant-Man akan kembali ke alam kuantum Di saat itulah, ia akan membunuh Ant-Man Nah, di Ant-Man and Web's Kuantum Mania, secara kebetulan Cassie Lang tidak sengaja menyeret semua keluarganya ke kuantum realm Setelah menciptakan alat semacam satelit untuk kuantum realm Peristiwa ini tentu saja diketahui oleh modok dan juga Kang Selama terpisah di alam kuantum realm inilah, nasib semua anggota keluarga benar-benar terancam Ada banyak kepentingan yang terjadi di kuantum realm ini guys Modok tentu saja ingin menghabisi Ant-Man family Sedangkan Kang the Conqueror tampaknya ingin bertemu dengan Janet Van Dyen yang tahu keberadaan kursi waktunya Yang disembunyikan oleh Janet Van Dyen Di dalam prosesnya, Cassie Lang diculik Ant-Man dipaksa bekerja sama dengan Kang Di akhir film, mereka akan berhadapan juga dengan modok Tentu Ant-Man yang ketiga ini akan menjadi film yang sangat dinantikan oleh fans dari MCU Ant-Man and the Waves Quantumania akan menjadi debut bagi Kang the Conqueror versi yang sangat jahat dalam mencari kursi waktunya Yang pada akhirnya akan dilanjutkan ke Avengers Kang Dynasty Dimana Kang akan menguasai multiverse So sekarang mari kita kembali ke karakter modok Faktanya, modok telah diubah asal-usulnya oleh MCU Namun memang secara tampilan meskipun tidak terlalu mirip dengan dalam komiknya Secara garis besarnya sama saja Pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana dengan masa depan modok di MCU Apakah dia akan meninggal atau justru bertahan lama? Berhubung karakter Kang the Conqueror adalah karakter terkuat saat ini dan modok ada di sampingnya Maka jelas karakter modok punya masa depan yang cukup menarik di MCU Modok kalau di dalam komiknya bukanlah karakter yang setia dengan majikannya Dia bisa saja berhianat kapan saja jika langkah rekannya tidak sesuai dengan misinya Termasuk juga modok kedepannya bisa saja kabur dari Kang the Conqueror Dan ada kemungkinan juga kalau modok keluar ke dunia utama dengan tampilan seperti itu Apalagi di dalam komiknya, Silt juga kewalahan dengan modok Maka ada kemungkinan kalau modok akan menjadi vilain besar juga di timeline utama Satu fakta menarik, karakter modok ini terikat kuat dengan organisasi Itelijensia versi buku komiknya Nah baru-baru ini, organisasi Itelijensia ini juga sudah diperkenalkan di seri Sihal Bahkan masih menjadi misteri jarum suntik besar yang diperlihatkan di seri itu untuk siapa Dengan diperlihatkannya plot hole seperti itu membuat kita sangat curiga Jangan-jangan MCU sedang mempersiapkan modok untuk mengambil alih Itelijensia Dan menjadi pemimpin baru bagi Itelijensia Jika memang modok berhasil keluar dari Quantum Realm Maka jelas ia akan menjadi ancaman besar ke depannya Apalagi saat ini film-film yang levelnya level bumi Membutuhkan sosok vilain yang sekuat modok Jadi kita sangat-sangat setuju kalau modok kembali ke bumi menjadi ancaman yang bisa sangat merepotkan Meskipun Darren Crust tidak secerdas modok versi komiknya Namun dengan implan cybernetik yang ia dapatkan dari teknologi Kang Hal itu bisa membuat ia jauh lebih cerdas dari sebelumnya Oke guys, itulah penjelasan kita terkait kenapa Yellow Jacket bisa berubah menjadi modok di MCU Jika kalian punya teori menarik tentang modok Silahkan tambahkan di kolom komentar Dan akan menjadi bahan diskusi menarik untuk kita nantinya Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai akhir Jika kalian suka dengan teori dan juga pembahasan kita kali ini Jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi Agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya Thank you guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax